Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Variety Halo teman-teman, di video ini kafalnya akan coba membahas beberapa soal latihan tentang himpunan Ini adalah materi yang kalian pelajari di kelas 7 atau kelas 8 Kalau ngomongin himpunan ya teman-teman Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian kelas 9 pun ada ujian sekolah Ini juga pasti akan kebahas lagi ya Oke, kita sekarang langsung aja ya ke soal yang pertama Kita baca dulu soalnya Sekolah pelaksiswa terdiri dari 25 orang Terdapat 14 orang gemar berenang Oke, sekarang kita tulis dulu aja ya Di sini yang diketahuinya ada apa aja sih Yang pertama, ada 25 orang pelaksiswa gitu ya Di dalam satu kelas Ini di satu kelas Terus, habis itu diketahui 14 orangnya itu gemar berenang Oke, dari 25 orang ini Ternyata 14 itu suka berenang Suka renang aja deh ya Kasualnya tulisnya suka renang ya Suka renang Terus, 15 orang suka sepak bola 15 orang itu suka bola gitu ya Terus, 5 orang tidak gemar keduanya 5 tidak Suka tidak keduanya gitu ya Oke Pertanyaannya adalah Banyak siswa yang gemar keduanya adalah Nah, Kak Kale Kalau melihat soal seperti ini Biasanya Kak Kale akan bikin diagram fan Diagram fan itu kayak apa Jadi teman-teman bisa bikin persegi panjang ini Terus teman-teman bisa kasih lingkaran Di sini, lingkarannya itu buat apa Buat mewakili himpunannya Di situ ada apa aja sih Yang pertama itu kan ada yang 14 anak suka renang gitu kan Nah, ini Oh ya, sebentar Sebelum mulai ke situ Kita kasih dulu pojok kiri atas Ketak kecil gitu Nah, ini tuh untuk semestanya Semestanya itu berarti untuk semuanya Ada berapa orang sih di situ Oh, ada 25 orang kan Jadi kita bisa tulis di sini 25 Terus di sini kita bikin himpunannya teman-teman Himpunan yang pertama Itu untuk yang suka renang Himpunan yang kedua Kak Kale pakai warna merah ya Himpunan yang kedua itu sukanya bola Kenapa sih Kak Kale bikinnya ada irisan kayak gini Jadi dia numpuk gitu ya Kenapa nggak kepisah aja Kak Karena di sini kalau teman-teman perhatiin di soalnya Dibilang kan gini ya Banyak orang Banyak siswa deh Banyak siswa yang gemar keduanya Berarti otomatis itu ada yang di tengah-tengah nih teman-teman Yang di tengah-tengah ini Itu menyatakan Kalau yang suka dua-duanya Yang ini nih Yang ini Ya Suka renang dan juga suka bola Ini Kak Kale akan tulis ya Yang di sini untuk renang Nah, yang di sini untuk sepak bola SB gitu ya Nah, gitu Oke, sekarang kita bisa tulis nih teman-teman Yang udah diketahui dulu pertama Yang diketahui itu tadi 25 orang Satu kelas Terus ada 14 orang yang suka renang Nah, Kak Kale akan bikin Karena yang suka renang itu 14 Berarti kan artinya satu lingkaran yang ini nih Satu lingkaran ungu ini Adalah 14 kan total ya Oke, Kak Kale akan tulisnya di Luar aja deh kayak gini ya Kak Kale biasanya gini-gini teman-teman Nah, gitu Jadi, full satu lingkaran ungu ini Ya, dari sini Ini kalau teman-teman gak kebayang Kakaknya bikin tebel Nah, yang ini nih Nah Ini yang ungu ini Sorry ya Ini keluar-keluar Harusnya gak keluar-keluar Nah Ini Itu adalah 14 orang Ya Oke, ini Hapus dulu Dan yang sebelahnya itu Adalah 15 orang Yang suka bola Ya kan Jadi, di sini itu Ada 15 orang Suka bola Yang mana sih Yang ini nih teman-teman Kalau kita stabilin tuh Yang ini Oke, sebentar Nah, ini dia Tuh Selingkaran ini Jumlahnya ada 15 Padahal Teman-teman Kita kan mau jadi Tengah-tengahnya doang ya Oke, sekarang kita lanjut lagi 5 orang tidak suka keduanya Oke, Kak Koli akan bikin 5 orang di luar 5 orang Tidak suka keduanya Berarti 5 orang di luar lingkaran ya Jangan dibikin di dalam lingkaran Nah Kalau tadi teman-teman lihat Kan Kak Koli tadi ngarsir gini ya Yang kiri sama yang kanan Oke, yang kiri Kak Koli arsir Pake warna Pink deh sekarang Nah, pertanyaannya itu kan Yang menyukai keduanya kan Kalau gitu Eh, kok dia keliling-keliling Nah, yang ditanyain kan Yang suka keduanya kan guys Berarti yang mana tuh Tebelin dulu Nah Ya, berantakan Gak apa-apa ya Ya, yang ini yang numpuk Yang ketumpuk dua-duanya Yang mana Ini nih Apa ya, Tebelin Nah, ini Tuh, disini Ya, Tebelin lagi pake warna hitam Ini Nah, ini teman-teman Yang ditanyain ya Berarti gimana caranya Caranya berarti gini logikanya Kalau semuanya Satu kotak itu Itu ada 25 orang Satu kelas gitu ya Kalau yang gak suka Si renang Ataupun sepak bola Ada lima orang Berarti yang di dalam lingkaran ini Lingkaran yang renang Dan juga lingkaran sepak bola Harusnya ada berapa orang Harusnya Yang suka Renang Jadi anak yang di dalam lingkaran itu ya Suka renang Dan suka sepak bola Ini SB aja ya Itu tuh seharusnya adalah 25 dikurangi 5 Ya kan Jadi harusnya ada 20 siswa 20 siswa Yang ada di dalam Sini nih teman-teman Ya Ada di dalam sini Padahal Kalau kita lihat disini Kalau kita jumlah ya Tadi katanya yang renang ada 14 Ya kan Sedangkan sepak bola 15 Kalau kita tambahin 14 Ditambah 15 Kita dapetnya 29 Siswa Loh Kok numpuk ya Kok Eh kok numpuk Kok jadi lebih banyak ya Harusnya kan 20 siswa doang Di dalam lingkaran Ya soalnya kan Ada yang di tengah-tengah nih teman-teman Jadi Misalnya ya Kahvale Misalnya Kahvale suka renang Tapi Kahvale juga suka sepak bola Otomatis Kahvale akan kehitung 2 kali Di renang Kahvale kehitung Di sepak bola juga Kahvale kehitung Ya Nah berarti sekarang kita lihat Yang mana nih Yang kehitung 2 kali Ada berapa banyak Caranya gimana Ya teman-teman tinggal lihat Kelisih dari ini Yang terdata tadi 29 siswa Padahal seharusnya cuma ada 20 siswa Ya kan Berarti yang kedabel Berapa orang teman-teman 9 Siswa Ya berarti kalau gitu Caranya tinggal Banyak siswa yang gemar keduanya Artinya kalau kita tulis dalam himpunan Itu benar-benar gini nih Oh Kahvale harusnya agak geser Biar gak ngalangin Kita kahvale geser dulu ya Nah gitu Oke Nah kalau Berarti kesimpulannya adalah Yang gemar Renang Dan juga sepak bola Karena renang dan sepak bola Maka kita pakai tanda gitu ya Kayak N Ini kasih bintang dulu Itu sama dengan 29 Dikurangi 20 Jadi sama dengan 9 orang Atau 9 siswa Ya Nah selesai Maka jawabannya adalah yang C Gitu guys Gimana Mudah-mudahan ngerti Untuk soal yang pertama Sekarang kita akan lanjut ya Ke soal yang berikutnya Yang kedua Nah diketahui himpunan Ada S S itu berarti semesta ya Semesta adalah bilangan asli Yang kurang dari 12 Bilangan asli itu mulai dari berapa? 0 atau 1? Bilangan asli itu mulai dari 1 Ya Berarti kalau gitu S nya berapa aja ya Kita boleh les dulu ya Kalau gitu 1 2 3 4 5 Dan seterusnya ya 6 7 Sampai 7 aja ya Dan seterusnya Sampai ke 11 Jangan lupa 12 nya gak masuk Karena dia bilang Kurang dari 12 Ya kan Oke Sekarang kita lanjut ke yang A Himpunan A itu adalah Himpunan bilangan genjil Kurang dari 11 Berarti berapa aja dong? Berarti ada 3 Ada 5 Ada 7 Ada 9 Ada lagi? Sudah Ini aja Yang terakhir adalah Bilangan prima Yang kurang dari 12 Berarti berapa aja? Ada 2 3 5 7 Sudah lagi? 11 Ya Sudah Oke teman-teman Di sini pertanyaannya adalah A iris B komplement A iris B komplement itu maksudnya gimana? Kalau teman-teman lihat ke soal yang tadi ya A iris B itu berarti yang tanda tanya ini Oke Kalau A iris B komplement itu artinya semua yang di luarnya Jadi termasuk sama ini nih Yang pink sama biru Tidak termasuk yang di dalam itu ya Yang ada tanda tanya Jadi ini kita hapus ceritanya Kita hapus Nah yang kita warnin itu cuma ini nih Ini kafalnya pakai yang ini aja ya Biar Nggak usah bikin Diagram baru Nah ibaratnya gini Tuh Jadi Selain yang di tengah gitu loh Yang ada di semesta Tapi selain yang ada di tengah justru Jadi yang di tengah tuh justru jangan dihitung Nah kayak gini guys Tuh Nah gitu ya Jadi yang tengah enggak Oke berarti kalau gitu di sini Kita bisa tentuin dulu A iris B nya aja langsung Ya Kalau A iris B itu sama aja dengan apa A iris B itu berarti ya Kita lihat yang ada di A Dan juga ada di B Siapa yang sama nih gitu ya A iris B itu siapa aja anggotanya Kita list ya Dari sini A nya ada tiga Tiga Lima Lima Tujuh Tujuh Nah berarti A iris B itu ada apa aja Ada tiga Eh salah Pakai stabilin Ada tiga Ada lima Ada Tujuh Ya Tapi kita butuh komplementnya Artinya kita tinggal lihat ke Si semesta Jangan ambil yang ada Di anggota A iris B Artinya ini kita stabilin aja Biar gampang ya Tiga Lima Tujuh Nah selain ada stabilin itu Berarti kita tulis sebagai Jawabannya Oke Berarti kalau gitu Kita bisa tuliskan di sini A iris B Komplement Sama dengan Berapa aja tuh Satu Dua Empat Enam Delapan Sembilan Sepuluh Sebelah Selesai Nah berarti Jawabannya yang mana Yaudah jawabannya udah ketahuan Yaitu yang D Oke mudah-mudahan ngerti Kalau teman-teman masih belum Boleh tanya di kolom komentarnya ya Nah sekarang kita lihat Untuk yang ini Ini teman-teman boleh coba Kerjain sendiri ya Nanti jawab di kolom komentar nih Kira-kira kalau yang ini Soal ketiga ya Ini adalah soal ketiga Ini PR ya teman-teman PR Ada PR Ada video youtube Ada PRnya ya Yaudah yang disinilah Ada PRnya ya Teman-teman silahkan coba dikerjain Ini sama seperti yang tadi Ya Jadi kalau yang ini bedanya dia Komplementnya Pakai kayak gini C di atas Ya jadi Komplement A iris B Itu sama aja loh Dengan kita tuliskan jadi A iris Eh iris B Sorry Iris B Komplement Itu sama aja Ya Begitupun dengan yang ini Jadi ini Pertanyaannya sama Seperti soal yang Sebelumnya Cuma beda di himpunannya aja Coba ya teman-teman Silahkan dikerjain Terus jawab di kolom komentar Jawabannya yang mana Nah sekarang kita coba lihat Ke soal yang berikutnya nih Diketahui Ki itu Adalah suatu himpunan X Dimana X itu Kurang dari 13 Dan X merupakan Bilangan Genap ya Oke berarti kita Bisa list Ke nya dulu aja Sebelum kita lihat pertanyaan Eh Lihat pertanyaan dulu aja ya Banyak himpunan bagian Ki Yang memiliki 5 anggota Adalah Oke Berarti sekarang Kita akan list dulu Yang jadi anggota Ke nya siapa aja berarti Oh ini tuh adalah Anggota himpunan X Itu adalah himpunan X Nah himpunan X itu Ternyata bilangan genap Gitu kan Tapi bilangan genapnya Yang kayak gimana Bilangan genapnya yang Kurang dari 13 Teman-teman Berarti berapa aja yang Kurang dari 13 Bilangan genap Ada 2 4 6 8 Terus berapa lagi 10 Terus 12 Udah ya Seperti ini Oke Sekarang Setelah sampai sini Karena pertanyaannya adalah Banyak himpunan Bagian Ki Yaudah Berarti kalau gitu Ini kita bisa Tulis dulu Anggota Ki Nanti kita akan kerjaan Pakai segitiga pascal ya Ini jadi N Ki Itu sama dengan Berapa nih 1 2 3 4 5 6 Ada 6 N Ki itu maksudnya apa sih N Ki itu maksudnya adalah Banyak anggota Himpunan Ki Jadi di himpunan Ki itu ada Berapa banyak anggotanya Oh ada 6 Bilangan tuh disitu ya Udah berarti 6 Oke Nah sekarang Dimintanya apa lagi nih Banyak himpunan bagian dari Ki Yang beranggotakan 5 5 anggota Maksudnya 5 anggota tuh gimana sih Kak Jadi gini Kalah-kalahnya akan contohin yang 2 anggota ya Kalau 2 anggota Berarti kita tuh bisa nulis gini loh teman-teman Ki nya itu Himpunan bagiannya tuh ada berapa aja Oh ada 2 4 Terus 2 6 2 8 Nah jadi kita tuh masang-masangin semuanya guys 2 10 2 12 Bisa juga siapa Oh 4 6 Bisa juga 4 8 Gitu loh Bisa juga 4 10 Dan seterusnya Jadi kita masang-masangin 2 2 2 gitu Nah itu adalah contoh dari himpunan bagian dari Ki Yang beranggotakan berapa berarti Ya kita lihat disini anggotanya berarti berapa Tiap tanda kurung itu 2 Tuh ya 2 Nah sekarang tuh ini kalau 5 anggotanya Berarti kira-kira ada berapa banyak nih Nah teman-teman kalau mau nge-list kayak gitu boleh Misal teman-teman yang di-list pertama tuh adalah Oh anggota yang pertama itu 2, 4, 6, 80 Oke udah disimpan Ada lagi anggota berikutnya Siapa gitu Tapi itu kan akan memakan waktu yang sangat lama ya guys Jadi sebaiknya kita bikin segitiga pascal aja Untuk mempermudah Segitiga pascal caranya Kita tulis 1 dari atas Di atas maksudnya paling tinggi Di bawahnya ada 1 1 Kiri kanan Lanjut lagi kayak pagar gitu teman-teman gini Terus ininya kita tambah jadi 2 di tengah Ya Ini 1 Ini tambah Ini 3 Tambah ini 3 Ini 1 Lanjut lagi 1 Ini ditambah 4 Ini ditambah 6 Ini ditambah 4 Lalu 1 Lanjut lagi 1 Ini ditambah jadi 5 Ditambah jadi 10 Ditambah 10 Ini kalau ditambah jadi 5 Terus jangan lupa 1 lagi Oke sekarang kita list dari paling atas dulu Nah kalau yang di atas ini Itu maksudnya adalah untuk yang Anggota dari himpunannya adalah 0 anggota Oke Himpunan yang disoalnya Ya Ini untuk 1 Ini 2 3 4 5 5 Oh kita disini ada 6 anggota kan Maka kita harus bikin 1 baris lagi Sebentar Kita bakal ketutupan sama Ini tulisannya nih Kita naikin sedikit ya Naikin disini aja Ini NQ nya itu 6 ya Teman-teman ya Kita tulis disampingnya aja Kalau gitu NQ nya itu 6 Berarti N Q Itu 6 Oke deh Nah Sekarang yang terakhir Tunggu naikin lagi ya Sebentar ya Kita naikin lagi sebentar Nah oke Yang terakhir kita tulis lagi 1 Di jumlah 6 Di jumlah 15 Di jumlah 20 15 6 Gitu ya Ini adalah untuk yang Apa namanya Anggotanya 6 Himpunan Yang beranggotakan 6 anggota Berarti udah nih Kita fokusnya kemana Kita fokusnya ke Baris yang terakhir ini Nah ini dia Ya Nah karena diminta disitu Ada 5 anggota Nantuinnya gimana dong 5 anggotanya Dari sini teman-teman Dari sebelah kiri Jadi untuk Baris kiri ke kanan Urutan itu Dia Dia digunakan Untuk ini nih Pertanyaannya ini Oke guys Berarti kalau gitu Kita akan fokus kemana Kesini aja Ya Karena dia ada 6 anggota Ya kan Oke berarti Karena disini dimintanya adalah 5 anggota Yaudah kita bikin lagi Sama kayak di atas Kita kasih Ini untuk yang beranggotakan 0 Ini yang beranggotakan 1 2 3 4 5 Oh pengennya 5 anggota nih Yaudah Berarti jawabannya yang mana Ini dia jawabannya 6 Anggota himpunan bagian itu Eh salah Banyak himpunan bagian itu adalah 6 Himpunan bagian Ya Oke Mudah-mudahan ngerti Untuk segitiga pascal ini Teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan ngomong di kolom komentarnya Sekarang kita akan lanjut lagi Ini adalah soal yang terakhir Dalam suatu kelas Terdapat 36 orang siswa Banyak siswa yang gemar olahraga 2 kali Banyak siswa yang gemar kesenian Oke Kita tulis dulu aja Yang diketahuinya Biar tidak terlalu banyak Ya Yang diketahui ya Jadi Ini kelas Total siswanya itu adalah S nya aja Kasih tulisnya semesta 36 Siswa Oke Terus Siswa yang gemar olahraga Oke Olahraga itu sama dengan 2 kalinya seni 2 Eh jangan S nya jangan seni lagi 2K aja 2 kesenian Sedangkan banyak siswa yang gemar olahraga dan kesenian Adalah 5 orang O berarti O Iriska Itu adalah 5 Ya kan Jika terdapat 8 siswa tidak gemar olahraga maupun kesenian Banyak siswa yang hanya gemar olahraga adalah Nah teman-teman disini ada yang tidak suka Kapal tulisnya tidak TS aja ya Tidak suka keduanya Itu ada 8 Oke Kita bikin dulu kotaknya aja Sekarang Bikin kotak Kapal tulisnya bikin diagram fan gitu Biar kelihatan aja Biar ngerti Apalagi disini juga ada irisan kan Jadi mending kita gambar aja Diagram fan Nah gitu Bentar Ini kita agak geser sedikit aja Nah Nah Oke deh Ini berarti 36 Tut Tut gitu ya Ini adalah untuk yang olahraga Ini adalah untuk kesenian Yang suka dua-duanya itu ada 5 Oke kita akan tulis di tengah sini 5 Nah Gini ya Tidak gemar keduanya 8 Maka kita taruh di luar dia Oke Nah terus Abis itu gimana teman-teman Sekarang kita lihat dulu nih Berarti Berarti kan pertanyaannya gini ya Yang hanya gemar olahraga Artinya yang ditanya tuh yang ini guys Kapal stabilin ya Yang hanya gemar olahraga itu Berarti yang ini Nah Ini dia Jali-jali Nah gitu Ini yang biru yang akan kita cari Nah sekarang Kita bisa bikin gini teman-teman Berarti kalau gitu Di dalam lingkaran ini Ya Itu adalah 36 dikurangi 8 Harusnya nih Totalnya itu adalah 36 dikurang 8 Berapa tuh? 36 kurang 28 Kurang 28 Kurang 8 Jadinya 28 Ya kan? Oke Berarti di dalam sini tuh Harusnya 28 Kondisinya gimana sih? Kondisinya itu 28 adalah total dari Yang suka olahraga Dikurangi 5 Ya kan? Jadi olahraga semuanya Itu dikurang sama 5 Karena ada 5 disini Tengah-tengah kan? Dia nggak dipakai gitu kan Nah ditambah dengan Si 5 Jadi yang kiri dulu Kita hitung Yang biru itu Kita tuliskan 0 kurang 5 Ditambah sama yang tengah Si 5 itu Ditambah sama yang pojok kanan Jadi yang ini nih Nah itu Itu adalah Kita tulisnya apa ya? Kita tulisnya K aja ya K kurang 5 Sama dengan berapa? 28 Ya kan? Oke yaudah Sampai sini tinggal kita buka kurungnya aja Ini negatif 5 Tambah 5 Habis dong Ya kan? Kalau kita buka kurung Tinggal Olahraga Tambah kesenian Dikurang 5 Sama dengan 28 Sama dengan 28 Jadinya 0 ditambah kesenian Sama dengan 33 Ya Sama dengan 33 Nah sekarang Teman-teman itu diketahui Kalau yang olahraga itu adalah 2K Sama dengan 2K Udah berarti Sebenarnya bisa kita ganti aja Si olahraganya itu dengan 2K Akalnya prefer ganti O-nya aja Biar angkanya nggak Pecahan-pecahan ya 2K Tambah K Jadi 3K Sama dengan 33 Kalau 3K sama dengan 33 Berarti yang kesenian berapa orang? Tinggal 33 Dibagi 3 Jadinya Jadinya berapa? Jadinya 11 Ya Yaudah tinggal yang O-nya Berarti gimana dong? Kan udah diketahui O itu adalah 2 kali K Yaudah deh Langsung aja Berarti O-nya itu adalah Sama dengan 2K Atau sama aja dengan 2 dikali 11 Jadi 22 Tuh Sudah Nah teman-teman Tapi kalau kalian perhatiin Kayaknya nggak mungkin nih 22 Ya kan Kok banyak banget Karena apa? Karena kita belum kurangin sama Mati 5 Ingat teman-teman Kita harus ngecek yang Olahraga aja Kalau disitu dibilangin olahraga 2 kalinya banyak Disuai Gemar Kesenian Berarti kan itu termasuk yang 5 orang Itu yang tengah-tengah Ya Jadi kita harus lakukan pengurangan Jawabannya jadi disini Plus dulu ya Jadi jawaban akhir yang Hanya Hanya olahraga aja NO Itu sama dengan 22 Dikurangi 5 Jadi sama dengan 7 Nah Begitupun dengan yang ini nih Teman-teman ya Ya Mana namanya? Kesenian Ini 11 itu Termasuk dengan Yang ada di Dalam sini nih Si 5 Ya jadi Kalau 11 kurangi 5 Berapa? Harusnya kan 6 ya 11 kurangi 5 Jadi yang benar-benar Hanya suka kesenian Yang warna pink itu Itu adalah 6 orang Jadi kalau kita lihat Kita hitung ya Barang-barang Itu bakalan Benar nih hasilnya Yuk 6 Ditambah 5 Berapa? 11 11 ditambah 17 Jadi 28 Sesuai ya Sama total yang Awalnya itu Oke Oke guys Kalau gitu Kavalerasa segini dulu aja Video dari Kavalek Kavalek ngucapin terima kasih banyak nih Teman-teman udah nonton video ini Dari awal Sampai dengan akhir Thank you banget Karena udah stay Dan semoga Video dari Kavalek ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Dadah